10 FAKTA PERANG DUNIA 2 YANG TIDAK BANYAK ORANG KETAHUI RENCANA INFORMASI PALSU Selama Perang Dunia II, layanan keamanan Inggris yakni Unit Intelijen Militer Bagian 5 atau biasa disebut MI5 memiliki sebuah program yang bernama Sistem Double Cross. Sistem ini adalah sebuah sistem anti-spionase yang mengandalkan mata-mata serta agen ganda untuk menyebarkan informasi palsu. Sebagai contohnya adalah Eddie Chapman dengan kodenem zigzag yang memberikan informasi palsu kepada Jerman dengan melaporkan bahwa bom yang mereka tembakan berhasil mengenai sasaran yang dituju di pusat kota London. Namun pada kenyataannya, mereka menembak terlalu rendah beberapa kilometer dan meleset di setiap tembakannya. Oleh karena itu, Jerman tidak pernah tepat sasaran dan terus melakukan hal yang sia-sia ini selama sisa perang. Kemudian, rencana disinformasi lainnya adalah operasi Minsmith. Dalam operasi ini, Inggris menempelkan dokumen rahasia yang dipalsukan pada seorang mayat dan kemudian membuang mayat itu di pesisir pantai Spanyol. Dan ketika petinggi Jerman mendapatkan dokumen yang ada pada mayat itu, mereka berhasil tertipu dan percaya bahwa pasukan Inggris berencana untuk menyerang Yunani dan Sardinia sebagaimana tertulis di sana. Setelah itu, tentara Jerman dengan sigap mengarahkan pasukannya. Padahal pada kenyataannya, target Inggris sebenarnya adalah merebut pulau Sicilia yang berada di dekat Sardinia. Dan pada akhirnya, pasukan sekutu berhasil mengejutkan tentara Nazi di sana. Dan sementara Nazi kesulitan mengidentifikasi para mata-mata dan agen ganda ini, sistem double cross Inggris berjalan sangat sukses. Faktanya setelah perang berakhir, diketahui bahwa setiap agen yang digirem Jerman ke Inggris telah ditangkap atau menyerah. Dan jika ternyata ada agen yang tak terdeteksi, satu hal yang pasti itu dikarenakan dia telah bunuh diri. Jumlah bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia II sangatlah banyak. Diperkirakan sekutu telah menjatuhkan 3,4 juta ton bahan peledak ke seluruh Eropa dan Asia. Kira-kira itu sekitar 27 ribu ton dijatuhkan setiap bulannya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa sekitar 5-15 persennya masih belum terledakan. Yang berarti bahwa benda itu masih turkubur di bawah kita dan menunggu untuk meledak kepan saja. Di Jerman sendiri sudah lebih dari 5.500 bom ditemukan setiap tahun. Rencana Bunga Sakura Selama bulan-bulan terakhir perang, unit Jepang paling menakutkan yang bernama Unit 731 merencanakan serangan biologis jarak jauh ke Amerika Serikat. Serangan itu tidak memiliki nilai militer, tetapi dipandang sebagai upaya terakhir untuk mencegah invasi Amerika ke daratan Jepang. Rencana ini bernama Operation Cherry Blossoms at Night. Atau dalam bahasa Indonesia adalah Operasi Bunga Sakura di Malam Hari. Dalam operasi ini, lima kapal selam Jepang dikirim melintasi semudera Pasifik yang masing-masing membawa tiga pesawat berisi kutu yang telah terinfeksi wabah. Kapal selam itu kemudian akan naik ke permukaan laut di dekat pantai San Diego dan melancarkan beberapa serangan kamikaze di sana. Wabah itu kemudian akan menginfeksi orang-orang di daerah sana dan perlahan-lahan membunuh populasinya. Operasi ini rencananya akan dilakukan pada 22 September 1945. Namun karena Amerika Serikat menggunakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sebulan sebelumnya, operasi ini pun pada akhirnya tak pernah dilaksanakan. Akhir Perang Bagi Jepang dan Rusia Pada akhir perang, Jepang dan Rusia tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian formal yang mengakhiri konflik. Jadi di antara mereka, secara teknis Perang Dunia II masih berlangsung. Bahkan setidaknya sampai video ini dibuat, masih belum ada perjanjian perdamaian antara kedua negara tersebut. Asal kata Nazi Kata Nazi berasal dari kata Jerman, yakni nasional sosialis. Akan tetapi, ketika Hitler menjadi pemimpin kelompok ini pada tahun 1920, singkatan asli dari Partai Sosialis Nazi adalah Nasos, atau simpelnya adalah NSDAP. Selain itu, istilah Nazi berasal dari kata Bavarian, yang berarti simple-minded, atau berpikir sederhana, dan pertama kali digunakan sebagai istilah untuk mengejek oleh jurnalis Konrad Haydn. Strategi Interogasi Terunik Taukah kamu? Interogator Jerman paling sukses saat Perang Dunia II adalah seorang pria bernama Hans Scharf, yang menarik adalah bahwa terlepas dari semua hal mengerikan yang terjadi selama Perang Dunia II, dia tidak pernah menggunakan teknik penyiksaan untuk melakukan interogasi. Sebagai gantinya, ia memperlakukan tahanan dengan baik dan berpura-pura menjadi teman mereka. Hans terkenal karena ia sering mengajak para tawanannya untuk berjalan-jalan di hutan. Meskipun begitu, dia tidak menggunakan kegiatan itu sebagai waktu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jelas berkaitan dengan militer kepada para tahanannya. Hans memanfaatkan itu semua untuk memperdalam ikatan dengan para tahanan. Dengan melakukan hal itu, para tahanan sedikit demi sedikit mengungkapkan informasi bermanfaat yang diinginkan oleh Hans, dan hal itu seringkali mereka lakukan tanpa mereka sadari. Tekniknya begitu sukses, sehingga setelah perang, ia mengadakan kuliah di seluruh Amerika Serikat tentang strategi interogasinya yang tidak biasa. Penyelamatan Yahudi Denmark Pada awal tahun 1940, Nazi memulai pendudukan mereka di Denmark untuk memfasilitasi invasi penting yang akan direncanakan ke Norwegia ke depannya. Karena pemerintah Denmark tidak siap dan kalah jumlah, invasi hanya berlangsung beberapa jam saja, sampai mereka dipaksa menyerah. Meskipun demikian, Denmark berhasil menyelamatkan hampir seluruh populasi Yahudi mereka. Pada tahun 1943, Hitler memerintahkan semua orang Yahudi Denmark untuk ditangkap dan dideportasi. Ketika gerakan perlawanan Denmark mendengar hal ini, mereka secara diam-diam berhasil mengevakuasi 7.200 dari 7.800 orang Yahudi Denmark ke wilayah Sweden yang netral. Selama Perang Dunia II adalah masa sulit bagi perusahaan Coca-Cola di Jerman untuk mengimpor sirup yang mereka butuhkan untuk membuat Coca-Cola. Untuk menghindari hal ini, kepala Coca-Cola Company memutuskan untuk membuat produk baru bagi pasar Jerman menggunakan bahan-bahan yang tersedia saat itu. Dari situlah asal mula salah satu varian minuman soda yang kita kenal saat ini. Bahan-bahan yang mereka racit menjadi minuman soda baru bernama Fanta. Nama Fanta sendiri diambil dari kata imajinasi dalam bahasa Jerman, yakni fantasi. Hitler tidak pernah naik menara Eiffel Ketika Hitler mengunjungi Paris pada tahun 1940, Perancis memotong kabel lift yang ada di menara Eiffel. Sehingga jika Hitler ingin mengunjungi puncak menara, ia harus menaiki sendiri 1.700 anak tangga di menara itu. Sebagai akibat dari hal ini, Hitler tidak pernah memanjat menara Eiffel. Dan dikatakan bahwa meskipun Hitler menaklukkan Perancis, ia tidak pernah menaklukkan menara Eiffel. Nasib Pengungsi Kamm Auschwitz Ketika perang berakhir, tentara merah berbaris menuju Nazi Jerman, dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Selama 4,5 tahun keberadaannya, 1,3 juta orang dikirim ke Kamm Auschwitz, dan 1,1 juta dari mereka tidak pernah kembali dengan selamat. Tindakan tak manusiawi dan kekejaman yang dilakukan di sini tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata. Bagi mereka yang cukup beruntung untuk dibebaskan, mimpi buruk sebenarnya baru saja dimulai. Perempuan yang selamat menjadi korban pemerkosaan oleh penyelamat mereka saat sedang berusaha untuk pulang. Puluhan ribu wanita di Eropa diperkosa sampai mati ketika tentara merah terus bergerak maju. Peristiwa ini bahkan sampai dikenal dengan sebutan The Rap of Europe. Orang-orang yang berhasil melarikan diri dan ingin melanjutkan kehidupan normal mereka, pupus harapannya begitu mereka menemukan bahwa rumahnya telah hancur atau telah ditempati orang lain. Tanpa rumah, tanpa harta, tanpa uang, dan tanpa saudara, teman, karena mereka semua terbunuh dalam peperangan. Mereka akan terus berjuang demi diri mereka sendiri bahkan setelah perang berakhir. Selama perang, Kamm Auschwitz dikelola oleh sekitar 7.000 anggota SS Jerman. Hanya 15 persen diantaranya yang terbunuh atau dihukum karena kejahatan perang. Seperti komandan Auschwitz ini yang ditangkap pada tahun 1946 dan kemudian digantung pada tahun 1947. Mereka yang berhasil melarikan diri dapat menikmati kehidupan yang cukup nyaman di Jerman pasca perang. Beberapa dari mereka bahkan berhasil melarikan diri dari Jerman menggunakan identitas palsu dan tidak pernah menghadapi konsekuensi dari kejahatan yang telah mereka lakukan.